Penolakan gugatan pra-peradilan Firly Bahuri dinilai oleh Polda Metro Jaya sebagai bukti bahwa proses penyelidikan kasus dugaan pemerasan terhadap Sherwilya Sinlimpo sudah sesuai prosedur. Dari skimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol AD, Safrisi Manjung Tak mengatakan, beratapan tersangka terhadap Firly dalam kasus ini sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016, Pasal 2, Ayat 2. Ade menyatakan Polda Metro Jaya berkomitmen untuk menegakkan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel. Sebelumnya diberitakan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri melawankah Polda Metro Jaya, Irjen Karyoto. Pembacaan putusan ini dilakukan oleh Hakim Tunggal Imel Daherawati pada selasa 19 Desember hari ini. Penolakan ini karena Hakim menilai gugatan pemohon tak berdasar sehingga tak bisa diterima. Bukti tambahan yang diajukan Firly disebut tidak relevan terkait dengan kasus dugaan pemerasan ini. Selain itu, Hakim mempertimbangkan bahwa pengajuan bukti tambahan itu juga diluar aspek formil yang seharusnya menjadi materi pembahasan di sidang pra-peradilan. Hal ini pun membuat penetapan status tersangka Firly oleh Polda Metro Jaya dianggap sah karena sesuai dengan prosedur. Terima kasih telah menonton! Atas putusan dari Hakim Tunggal yang menangani si gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh tersangka FB dan kuasa hukumnya pada sore hari ini, kami dari tim penyidik menyambut baik, mengaturkan rasa hormat, menyambut positif dari putusan yang dijatuhkan pada sore hari ini dengan menolak seluruh gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh tersangka FB maupun kuasa hukumnya terkait dengan gugatan pra-peradilan, terkait dengan tidak sahnya penetapan tersangka maupun tidak sahnya penyidikan. Dengan putusan ini membuktikan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik gabungan di Transkrimsus Polda Metro Jaya dan di TPP Corp. Polri telah dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dan kami terus berkomitmen untuk terus meragakan hukum dengan tetap berdasarkan pada prinsip profesionalisme, transparansi, akuntabel maupun berkadilan. Dan kami akan menuntaskan perkara ini secepat-cepatnya dengan terus melakukan koordinasi dengan...